Kepakaran yang terjadi di dua lantai, yakni lantai 5 dan lantai 6 di Mall Ciputra, Jalan Legend Esparman, Grogol, Pertamburan Cepat, yang juga akibat selanggas bocor di salah satu restoran. Pasca kebakaran, pihak manajemen menutup operasional Mall selama tiga hari, terhitung sejak Jumat 4 Oktober hingga 6 Oktober 2024 mendatang, dan 7 Oktober akan kembali dibuka. Menurut pihak manajemen Mall, penutupan dilakukan untuk mempermudah proses investigasi, baik dari internal manajemen maupun kepolisian. Perikirakan api melebeskan kurang lebih 10 tenan dalam peristiwa kebakaran. Jadi saat ini kami sedang melakukan investigasi, kami belum mendapatkan update terbaru dari pihak kepolisian, kami mesti menunggu olah TKP untuk datang ke Mall Ciputra. Jadi kami belum bisa menyampaikan lebih dari ini. Dan yang pasti perlu kami sampaikan, demi kenyamanan dan keamanan bersama, terutama para pengunjung setia Mall Ciputra, Jakarta, Mall Ciputra akan tutup operasional sementara selama tiga hari, terhitung dari hari ini 4 Oktober 2024 hingga 6 Oktober 2024. Meski demikian, pihak manajemen belum bisa menyampaikan penyebab kebakaran dalam kejadian semalam. Pihaknya masih menunggu puslap for untuk melakukan olah TKP. Sebelumnya kebakaran terjadi di Mall Ciputra di kawasan Jakarta Barat pada Jumat Dinihari di lantai 5 dan 6. Diduga kebakaran akibat selanggas bocor di salah satu restoran. Kebaran api dan kepulan asap tebal memenuhi seluruh isi gedung mall. Sejumlah pengundi hotel Mall Ciputra dievakuasi keluar gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di Jakarta, Rizky Falufi, Aiyus melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran di Mall Ciputra, Jakarta tadi menjadi pembuka. Jumpa kita di Aiyus Prime. Tiga nama kader PDI Perjuangan dan orang dekat PDIP disebut-sebut akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Sementara para kader PDI Perjuangan mengaku, belum ada pembicaraan internal terkait dengan hal tersebut dan masih menunggu titah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Bersama saya, Camar Haenda, inilah Aiyus Prime. Selengkapnya. Berpisah sebuah lapak perbaikan peralatan kantor dan rumah warga di Jalan Ahmad Syam, Kota Bogor, Lulus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Kebakaran melanda bangunan lapak perbaikan alat kantor dan rumah warga di Jalan Ahmad Syam, Kecamatan Bogor, Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Hey! Hey! Spray dulu! Spray! 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 Kobaran api yang terus membesar membakar seluruh bangunan karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Petugas jamkar berjibaku memadamkan kebakaran karena khawatir merambat ke rumah lain. Api akhirnya berhasil dipadamkan satu jam kemudian dengan mengerahkan tujuh unit armada ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga pertama kali api muncul dari tumpukan kardus sebagian belakang lapak. Salah satu warga mengaku melihat asap tebal muncul terlebih dahulu, lalu api tiba-tiba membesar. Asapnya gemul-gemul, baru keluar asapi ke dalam mata siap itu aja. Besar ke dalam mata siap itu aja? Langsung gede, langsung gede karena itu kan barang limbah ya, makanya kardus lah ya, kardus, plastik, kayaknya pakai itu aja. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa karena lapak dalam keadaan kosong. KM Ratuna Express, tujuan Lasalimu Buton Wanci Wakatobi, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut saat perjalanan. Penumpang panik dan berupaya memenangkan api. Video amatir ponsel penumpang merekam detik-detik KM Ratuna Express tujuan Lasalimu Buton menujuan Wanci Wakatobi, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut hari ini. Kabaran api muncul di belakang kapal. Penumpang panik dan meminta pertolongan. Informasi awal yang diterima kebakaran kapal ini terjadi di perairan Wakatobi kurang lebih satu jam setelah kapal berangkat dari dermaga. Penumpang kapal berbut mengambil pelampung dan menggunakannya. Sementara itu, ABK kapal dibantu dengan penumpang bahu-membahu, memadamkan api dengan air laut. Beruntung, api cepat padam dan tidak merembet ke bagian kapal lain, belum diketahui penyebab kapal terbakar. Tim Sar dan Polair setempat diturunkan mengevakuasi penumpang kapal yang berada di tengah laut. Terpindadak kasus kematian Fina dan Eki Sudirman menjalani sidang peninjauan kembali lanjutan di pengadilan negeri Cirebon. A News Prime akan segera kembali. Terima kasih nama Sidi Sindoperem bersama dengan saya Camar Haenda. Dua unit mobil dan dua rumah milik terduga maling sawit dibakar oleh ratusan warga. Desa Sabungan, Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara ini. Aksi ini dilakukan lantaran warga kesal, sawit mereka sering dicuri. Satu unit mobil pick-up milik terduga pelaku pencurian kelapa sawit, serta rumah di dusun suka makmur. Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara sengaja dibakar masyarakat setempat. Masa juga membakar rumah yang dihuni oleh para terduga pelaku pencurian buah kelapa sawit yang selama ini beresaka. Kemarahan masyarakat memuncak usai salah satu pemilik kepun. Amanan Siregar mempergoki aksi pelaku mendapat perlawanan hingga ditembak menggunakan senjata angin. Hingga mengalami luka di bagian tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Warga yang mendengar kabar tersebut kiram hingga melakukan tindakan membakar dua rumah dan dua mobil tersebut. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku, inisial AK dan U. Polisi saat ini masih menindaklanjuti permasalahan tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara, Randi Kurniawan, AINIS melaporkan. Terpidana kasus kematian Fina dan Eki Sudirman menjalani sidang peniawan kembali lanjutan di pengadaan negeri Cirebon. Kuasa hukum Sudirman menyebut menghadirkan saksi testimoni de auditu dan saksi ahli pidana dalam sidang final dari seluruh rangkaian permohonan PK. Menggunakan mobil milik Lapas, Sudirman terpidana kasus kematian Fina dan Eki tiba di pengadilan negeri Cirebon di kawal ketat petugas kepolisian dan Lapas. Sudirman menjalani sidang peniawan kembali lanjutan yang dikelar di ruang sidang Cakra dengan agenda mendengarkan keterangan saksi testimoni de auditu, Dedy Mulyadi. Dedy Mulyadi dihadirkan untuk menceritakan penelusurannya terkait penyebab utama kematian Fina yang mencuat sejak viral pada bulan Mei lalu. Selain saksi fakta testimoni, kuasa hukum Sudirman juga menghadirkan saksi ahli pidana, Asmi Saputra, Dekan Fakultas Hukum Trisakti. Kuasa hukum Sudirman berharap dalam sidang PK hari ini bisa menjadi puncak keseluruhan rangkaian permohonan peninjauan kembali. Testimonis de auditu lah. Kita mau buktikan dan saya pikir banyak hal kita akan ungkapkan hari ini. Karena ini kita harapkan gong ya, ada final dari semua PK. Kita harapkan mudah-mudahan hari ini bisa selesai semuanya dan ini menjadi puncak lah dari kesimpulan seluruh rangkaian permohonan peninjauan kembali. Seperti diketahui, terpidana Sudirman menjadi yang terakhir dalam rangkaian sidang peninjauan kembali. Tujuh terpidana kasus pembunuhan pidana Eki menjadi rangkaian sidang peninjauan kembali. Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Terpidana juga telah meninjau seluruh tempat kejadian perkara yang ada. Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ditempuh oleh tujuh terpidana kasus Vina. Tujuh terpidana yang mengajukan PK adalah Rifaldi Aditya, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, dan Sudirman. Sejak awal para terpidana konsisten dengan argumennya bahwa mereka tidak pernah membunuh dan tidak terlibat dengan kematian Vina dan Eki. Kuasa Hukum Terpidana Pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk turut mengungkap kebenaran kasus yang terjadi di Cerebon 2016 lalu. Saksi-saksi tersebut diantaranya, ahli pidana, ahli lakalantas, ahli kedokteran, ahli mata, dan juga dua saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan kabar reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duwaji. Susno memastikan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidikan awal Polres Cerebon. Saksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana, ya sehingga sehingga jalannya pemeriksaan baga liut. Selain Susno Duwaji, Sidang Peninjauan Kembali Terpidana Kasus Pembunuhan Vina juga menghadirkan tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Deddy Mulyadi memberikan keterangan seputar aktivitasnya, menelusuri penyebab utama kematian Vina yang mencuat sejak viralnya kasus ini. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri memberikan keterangannya di Sidang PK Terpidana Kasus Vina. Selain meminta keterangan saksi-saksi, Sidang pemeriksaan setempat juga dilakukan majelis hakim di seluruh tempat kejadian perkara yang ada. Selain hakim, tinjauan juga dilakukan oleh kuasa hukum para terpidana. Ketiga TKP yang ditinjau adalah depan SMP Negeri 11 Cerebon, Warung Madura, kemudian tanah kosong yang terletak di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu. Di tiga lokasi inilah, tim kuasa hukum memaparkan sejumlah kejanggalan yang ada. Kita ke informasi berikutnya, pembisah pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri akan segera terwujud. Yang menarik, ada permintaan khusus dari Prabowo Subianto yakni ingin dihidangkan nasi goreng buatan Megawati dalam pertemuan tersebut. Itulah keterangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ditanya, kapan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Emanuel Ebenezer, Ketua Prabowo dan Jokowi Mania menyatakan pertemuan Prabowo Megawati tinggal menunggu waktu. Dipastikan, Prabowo yang akan mendatangi Megawati sebagai adik dan memberikan satu syarat menarik yakni Prabowo meminta nasi goreng buatan Megawati. Kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tetap kemungkinan di Tekumar. Tidak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempat Bu Mega. Itu confirm ya? Iya. Pak Prabowo mengatakan sendiri? Iya. Dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak? Ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Pak, bikinin aku nasi goreng. Senada dengan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengungkapkan akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Kamu di tegung umur dong? Bisa juga. Bisa juga di Ketua Negara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Dan menariknya, sebelum ada kepastian akan bertemu dengan Megawati. Momen hangat terjadi antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Dalam mengunggahan akun Instagram yang beredar di media sosial. Lihatlah, bagaimana Prabowo nampak enggan pergi menggunakan mobil sebelum Puan meninggalkan gedung DPR RI. Apalagi, begitu tahu, Puan akan berjalan kaki. Prabowo meminta Puan pergi dulu menggunakan mobil tersebut. Apakah ini menjadi sinyal kuat? Hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan semakin erat. Pemirsa tiga nama kader PDI Perjuangan dan orang dekat PDIP disebut-sebut akan masuk ke dalam Kabinet Prabowo Gibran. Sementara para kader PDIP mengaku belum ada pembicaraan internal terkait dengan hal tersebut dan masih menunggu titah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Para kader PDI Perjuangan mengaku menunggu instruksi dari Ketua Umum mereka Megawati Soekarno Putri terkait peluang untuk masuk ke Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut belum ada pembicaraan internal terkait hal itu. Seluruh kader masih menunggu instruksi dari sang Ketua Umum. Sementara itu ada tiga nama kader dan orang dekat PDIP yang digadang-gadang akan masuk ke dalam Kabinet Prabowo. Yaitu Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oli Dondokangbe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Sementara itu Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengaku belum mendengar kalau kader PDIP akan bergabung ke Kabinet Prabowo. Kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak. Karena ini memang dari kemarin agak rame media yang tanya. Nah saya belum sempat ketemu Pak Prabowo, mungkin nanti sore saya ketemu saya akan tanyakan itu. Demikian. Tapi sebelumnya sudah ada pertemuan belum begitu? Dengan? Dengan elit PDIP itu sendiri? Belum pernah. Belum ada? Belum, belum ada. Kabar kader PDIP akan bergabung ke pemerintahan selanjutnya mencuat. Usai rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Kedua tokoh dijadwalkan akan bertemu sebelum pelantikan presiden terpilih. Tim Liputan AI News melaporkan. Politisi PD Perjuangan Guntur Romli menegaskan tiga nama yang beredar hanyalah isu yang tersebar di luar PDI Perjuangan, bukan keputusan dari internal PDIP. Dan berikut cuplikan dialognya dalam program AI News Room. Belum, Mas. Belum ada soal pembahasan terkait bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Pak Prabowo. Jadi itu masih sebatas isu rumor yang ada di luaran. Karena kalau di PDI Perjuangan kan tetap menunggu keputusan dari Ibu Petua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri terkait apakah akan bergabung dalam pemerintahan atau tetap berada di luar. Jadi sampai sekarang kami masih menunggu keputusan tersebut. Belum ada update terkait kalau soal mau bergabung atau tidaknya PDI Perjuangan ke pemerintahan. Yang hanya bisa kami update itu adalah insya Allah pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu akan berlangsung dalam waktu yang dekat. Begitu, Mas. Dan itu tidak terkait dengan soal perumusan Kabinet. Begitu. Nah, kan tidak akan ada asal kalau tidak ada api nih, Mas Guntur. Kenapa bisa ada muncul tiga nama? Apakah memang ada kusak-kusuk di sekitar PDIP juga yang menyuarakan hal itu? Dan kenapa kemudian tidak akan ada dibahas nanti dalam pertemuan Mega dan Prabowo soal kans PDIP gabung ke pemerintahan Pak Prabowo? Ya, itu kan semuanya dispekulasikan karena terkait pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Akhirnya kan disebut-sebutkan bahwa itu juga akan pembahasan soal nama-nama kader PDI Perjuangan yang akan bergabung. Ya, kan? Spekulasinya seperti itu. Isunya kan seperti itu. Tapi kami ingin menegaskan bahwa belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum soal apakah PDI Perjuangan akan bergabung atau di luar. Kemungkinan bisa terjadi, Mas. Karena nantilah hasil pertemuan itu bisa kita dengarkan bersama-sama. Karena selama belum ada pertemuan kami juga belum bisa bicara banyak. Apalagi jelas bahwa keputusan bergabung atau tidak itu di Ibu Ketua Umum. Dan itu belum ada. Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun demikian, menurut Wakil Ketua DPR RI, hal tersebut masih menunggu pengumuman nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Dewan Perwakilan Rakyat berencana menambah jumlah komisi di DPR RI. Namun menurut Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB, Cucun Syamsu Rijau. Hal itu baru akan diputuskan setelah ada pengumuman jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Terkait penambahan nomenklatur kementerian itu akan dibicarakan dengan DPR. Makanya kalau sekarang kita tentukan jumlah komisi ini sementara kementerian lembaga yang kemarin undang-undangnya sudah disahkan juga di periode yang lama, nanti kita bongkar pasang merubah lagi, ini tambahan komisi atau mitra komisi dari kementerian di bawah pemerintahan Pak Prabowo, lebih baik kita menunggu hasil dari sudah keluarnya nomenklatur ini. Ya, kita belum tahu pasti, yang pasti dengar-dengar tanggal 10, paling lambat tanggal 14, sudah bisa disinkronkan dengan AKD yang ada di DPR. Setelah itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut, pihaknya tengah mempertimbangkan menambah jumlah komisi menjadi 12 atau 13. Justru, antara 12 atau 13 itu kan kita sendiri menunggu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya mungkin ada sekitar 5 atau 6, itu cukup 1 komisi penambahnya, gitu loh kira-kira. Kalau kemudian dia lebih dari itu, berarti harus 2 komisi. Ditambah memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga, gitu loh jumlahnya ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit. Isu penambahan jumlah komisi mencuat sering dengan rencana perubahan komposisi kementerian di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo diisukan akan menambah jumlah kementerian, jumlah yang beredar sebanyak 44 kementerian. Jelang peringatan puncak hut ke-79 tentara nasional Indonesia, sejumlah persiapan hampir selesai. Informasinya tetaplah bersama kami. Pemirsa debat Perdana Pilkada Jakarta akan digelar pada minggu 6 Oktober 2024. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut berkontestasi mulai bersiap menghadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Genuardana, serta pasangan Pramano Anung Rano Karno. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Jurubicara pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido, Angki Yudistia menyampaikan Ridwan Kamil dan Suswono sudah siap untuk menghadapi debat yang akan dilaksanakan pada hari minggu mendatang. Yang pasti hari ini kita siap banget untuk debat nanti karena kita langsung terjun ke masyarakat dan kita mendengar aspirasi masyarakat untuk kita mempersiapkan debat nanti hari minggu. Sementara ketua tim sukses calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramano Rano Alis Hartono alias Cak Lontong memastikan ceguannya tak akan menyerang pribadi saat debat Perdana Pilkup Jakarta. Ia mengatakan Pramano Anung dan Rano Karno ingin fokus pare gagasan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada sedikitpun pikiran atau mungkin strategi atau apapun itu yang mengarah kepada saling menyerang apalagi secara pribadi, individu saya kira itu akan jauh dari itu. Tapi kita lebih ke hal-hal yang memang bersifat gagasan, adu program, visi-visi dan sebagainya. Jadi kita bisa menjamin, meyakinkan bahwa hal yang dikhawatirkan seperti tadi disebutkan insya Allah tidak akan terjadi dan itu kalau toh kita tidak tahu ya. Kalau toh mungkin itu terjadi kita pastikan bahwa itu bukan kita. Debat Perdana Pilkara Jakarta 2024 akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPURI, diantaranya debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan menghadiri debat cagup-cawagup ini. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun akan menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan dari Jakarta tercinta. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa TNI menggelar upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara ini digelar untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan dihadiri langsung Panglima TNI, Jendral Agus Subianto. Tentara Nasional Indonesia menggelar upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata pagi tadi. Upacara digelar sebagai rangkaian menuju peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Upacara dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Jendral Agus Subianto. Upacara juga dihadiri oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jendral Maruli Simanjuntak, Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Usai prosesi upacara, kegiatan dilanjutkan dengan tabur bunga di sejumlah makam, diantaranya Makam Presiden ketiga RI, Meji Habibi, Ahana Sution, dan makam dari sejumlah pahlawan revolusi. Sementara itu, Panglima TNI, Jendral Agus Subianto, berharap di hari ulang tahun ini para prajurit TNI semakin profesional dan taat hukum. Saya mengatakan pada prosesi saya, Panglima, jadi pahlawan yang profesional, kemudian, pahlawan profesional, jadi, pahlawan yang baik, pahlawan yang keren, latihan yang baik, pahlawan yang baik, jadi, pahlawan yang berharap profesional. Ziarah memperingati HUD ke-79 TNI dilakukan untuk menghormati sebagai penghargaan bagi perjuangan para pahlawan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Pemerintah menjelang peringatan puncak HUD ke-79 TNI sejumlah persiapan hampir 100% selesai. Berbagai acara telah disiapkan, salah satu yang paling memikat adalah para dari buwan alutsista. Sehari menjelang upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-79, berbagai persiapan hampir 100% selesai dilakukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ratusan ribu pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang dilaksanakan pada hari ulang tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober 2024. Upacara peringatan akan menampilkan kegiatan parade upacara militer, Deville, aksi beladiri, berkuda, hingga demonstrasi udara. Untuk upacara parade dan Deville, TNI menggerakkan sekitar 100 ribu personel pasukan dan 1.059 alutsista yang mencakup kendaraan taktis, kedaran tempur, tank-tank amfibi, truk pengangkut pasukan, dan sistem peluncur senjata. Alutsista yang dipamerkan memantik perhatian masyarakat dan tak jarang mereka mengabadikan momen ini dengan bersuah foto. Biasanya ke lapangan banteng, karena lagi ada acara kayak gini, jadi kita kemona sambil lihat-lihat. Ketua-ketua kan sempat kemarin juga ini paradenya tuh kan lewatin kantor kita, gitu kan. Ih, kayaknya keren banget. Iya, jadi penasaran aja. Iya, lihat. Kalau menurut aku sih keren banget ya. Amaze gitu ya, ternyata peralatannya oke-kecang banget kita ini loh, punya gitu loh. Mungkin puncaknya besok ya, ulang tahun TNI yang ke-79. Jadi kita sangat tertarik sekali untuk melihat inventaris-inventaris peralatan senjata TNI yang modern saat sekarang, gitu. Tadi udah coba yang mana aja, mas? Kita udah lihat drone, lihat torpedo, lihat roket. Ini kita mau lihat tank lagi nih, habis ini yang kata darat nih. Kupacara peringatan nantinya akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur kupacara. Sembilan orang termasuk para medis dari Otoritas Kesehatan Hezbollah dilaporkan tewas setelah serangan Israel menghantam kota Beirut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.